Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel Fakta MLBB Oke, di video kali ini gue mau kasih pembahasan tentang jungler Kalian pasti tau lah jungler Nah, entah itu penjelasannya, hero OP-nya, tips dan trik-nya, atau rotasinya Karena soalnya masih banyak yang kurang tau ya apa itu jungler Dan perbedaan antara jungler sama mid laner atau hyper carry Yaudah, kita langsung ke inti videonya aja Dan sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya Karena satu subscribe dari kalian itu berharga banget buat gue Dan kalau ada suara yang noise-noise itu maaf ya Soalnya ada pemotongan pohon di dekat rumah gue gitu kan Yaudah, kita langsung buka buku paket Mobile Legends seperti biasa Let's go Oke, pertama-tama gue jelasin dulu apa itu jungler Kayak namanya ya, jungler Artinya jungler ini tuh jadi peran yang tugasnya Membunuhin jungle atau monster yang ada di hutan Dan jarang banget ngejaga inland Jadi lebih ke arah rotasinya itu ada di sekitar jungler Karena lebih kayak metahaber, kurang lebih kayak metahaber carry lah Tapi kalau jungler ada perbedaannya sama metahaber carry Apa bedanya? Simak videonya sampai selesai Karena gue jelasin nanti di tengah video Jadi intinya itu, jungler itu gampangannya core di tim kita Dan tugasnya jungler sebagai yang ngasih damage tertinggi di tim kita Dan ngebunuh monster jungle yang ada di map Mobile Legends ini Bisa di jungler area kalian atau jungle area musuh Selanjutnya gue jelasin gimana caranya rotasi sebagai jungler Disini gue jelasin menurut pandangan gue ya Kalau kalian berbeda ya gak apa-apa gitu kan Karena di setiap orang gameplaynya pasti beda-beda Dan disini gue jelasin Gue jelasinnya tuh gue tarik garis besarnya aja Dan kalian improve sendiri nanti pas di gamenya Oh iya, tambahan Rotasi di setiap hero itu beda-beda juga Karena ada hero yang harus buff biru dulu Atau harus buff merah dulu Jadi kalian sesuaiin rotasi gameplay kalian sama power dari hero itu Dan letak objektifnya Yaudah langsung kita buka aja mapnya Yang pertama, kalian ke mid Terus masuk semak-semak dan pilih semak-semak yang ada pokemon airnya itu Contoh nih, pokemon airnya ada di semak kiri Ya kalian masuk semak yang kiri Karena penting tuh pokemon air Terus, jungler jangan beli hitam jungler sebelum clear mid wave pertama Jadi, bersihin minion wave yang pertama Biar kalian dapat level lebih cepet Terus, kalian ambil pokemon airnya Biar level 2nya lebih cepet gitu kan Nah, kalau pokemon airnya ada di kiri semak Kalian ambil buff biru dulu Terus ambil buff merah sama jungle yang ini Terus ambil kolomang sama geng hero musuh yang ada di botlane Syukur-syukur kalau bisa ngebunuh hero yang ada di botlane itu Kalau bisa sambil mukul turat dikit-dikit biar lebih kaya Nah, kalau kebetulan turtlenya muncul di botlane juga Kalian ambil turat dulu Nah, kalau turtlenya ada di top lane Kalian ke mid sambil jungle yang ini Terus langsung ke turtle Dan kalau efek buffnya masih ada atau buffnya belum spawn Bisa disambil nge-gang hero musuh yang di atas Dan mungkin itu sih kalau rotasi ala gue ya Pokoknya intinya itu garis besarnya itu Kalian rotasi dimana turtle itu berada Karena turtle itu penting juga buat kalian dan buat gold di team kalian Nah, kalau udah lebih menit ke 5 Gue lebih fokus buat boost turret Karena juga udah gak ada shieldnya gitu kan Kalau cara kalian rotasi jungler kayak gimana Komen di bawah ya Nanti insya Allah gue tanggepin Oh iya, dan gue tekanin lagi Kalau rotasi di setiap hero dan di setiap permainan itu Berbeda-beda Tergantung sama power hero itu Dan letak objektifnya ada dimana Nah, dan tambahan juga letak lane-nya ada dimana-mana Kan kadang-kadang ada lane-nya itu Yang XP lane kadang-kadang ada di top lane Kadang-kadang di bot lane Dan gold lane kadang-kadang juga ada yang di bot lane Ada di top lane Nah, kalian sesuaiin sama lane-nya itu juga Sekarang masuk ke tips dan trik jungler ala gue Yang pertama adalah Kayak yang gue bilang di bagian rotasi tadi Beli hitam jungle sebelum clear minion wave pertama Biar bisa dapet level lebih banyak Tapi juga merhatiin hero-nya juga Kayak yang gue bilang tadi Kalau hero-nya itu butuh banget Buff kayak link Kayak link Terus funny Bisa langsung beli hitam jungle Buat ke Ngebunuhin jungle buff biru itu Tips yang kedua adalah Sebelum menit kelima Jangan clear minion Nah, ini peringatan buat para jungler-jungler yang belum tau Jadi, jungler kan pasti pakai hitam jungle gitu kan Nah, di hitam jungle itu Kalau bersihin minion sebelum menit kelima Gold atau level yang didapetin tuh dikurangi Kalau nggak salah sampai 50% Nah, lebih baik minionnya itu Kalian kasih ke mid laner kalian Atau ke off laner kalian Karena sebelum menit kelima itu Mereka lebih membutuhkan minion Buat nambah gold dan level Buat ngejadiin itemnya Nah, kalau setelah menit kelima Tersalah lah Kalian mau bersihin minion apa nggak Dan ini ya perbedaan antara Meta hyper carry dulu Sama meta jungler yang sekarang Kalau meta hyper carry dulu tuh Kalau nggak salah Masih bisa lah clear minion sebelum di bawah menit kelima Nah, kalau di patch sekarang Atau di meta jungler sekarang Kalian itu harus Nge-clear minion di atas menit kelima Kalau nggak Kalian bakal Malah kayak gimana ya Ngerugiin di tim kalian Karena Nge-clear minion di bawah menit kelima Kalian itu bakal mengurangi efek dari minionnya itu Sebesar 50% Kayak yang aku bilang tadi Tips yang ketiga adalah Sudah pasti Bawa item retry Di meta sekarang tuh Item jungle nggak bisa dibeli Kalau nggak Pakai item retry Jadi kalau mau ngebunuh jungle Harus kena damage lebih dari junglenya itu Dan damagenya yang masuk ke jungle juga nggak seberapa Karena item jungle itu Selain nambah damage buat bunuh jungle juga Bisa mengurangi damage yang diterima dari jungle itu Apalagi pas early game Damagenya jungle itu sakit banget gitu kan Kalau hero kita nggak dipakein retry sama item jungle Dan kalau kalian pernah Atau kalian sendiri yang pernah mati sama buff Nah itu kemungkinan besar Itu nggak pake item jungle Atau nggak kayak itu Sekarat malah paksain buat nge-jungle Jadi item retry itu penting banget buat jungler gitu kan Selanjutnya Gue sebutin hero-hero yang overpower Yang tier S plus lah Buat dijadiin hyper Kalau nggak tau tier S plus itu Hero-hero yang Paling kuat lah di meta sekarang ini Oke ya gue sebutin ya Yang pertama ada Granger Ya seperti biasa ya Granger ini hero-hero yang lagi OP gitu kan Dipakein item defense juga Damagenya juga lumayan sakit lah Sakit banget banget kan Yang kedua ada Yin Chun Shin Yang ketiga ada Lan Celot Yang keempat ada Harley Si pesulap Yang kelima Ada Bruno Nah kalian tinggal pilih nih Kalian Biasanya pake hero apa Atau kalian belajar lima-lima hero ini Biar kalian naik ranknya lebih cepet juga gitu kan Dan yaudah Mungkin sampai sini dulu ya Pembahasan tentang jungler Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Nanti insya Allah gue bales gitu kan Dan kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan mungkin sampai Sampai sini dulu ya Kalau ada maaf Mohon disalahkan Dan kalau ada berisik juga Mohon dimaafkan juga Mohon dimaklumin Soalnya ada Pemotongan pohon Di dekat rumah gue gitu kan Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Sebanyak-banyaknya Karena satu subscribe dari kalian itu Berharga banget buat gue Dan See you next video Gue Vak MLBB Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya